Oke teman-teman untuk aplikasi yang kalian perlukan adalah kinemaster yang versi pro ya, dan sebelum kalian mengedit videonya, kalian download dulu bahan-bahan mentahan untuk videonya yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini, langsung aja kalian download, dan jika kalian sudah mendownloadnya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya, let's go Oke untuk langkah yang pertama, langsung aja kalian buka aplikasi kinemaster nya, kemudian buat project video baru Dengan aspek rasio 1 banding 1 Kemudian kalian masukkan video free fire yang sudah kalian sediakan Oke untuk contoh videonya seperti ini ya Nah seperti itu, kemudian kalian klik aja lapisan videonya Lalu kalian pilih menu bagian sini Kemudian kalian klik sama dengannya Langkah selanjutnya kalian zoom aja videonya seperti ini, kalian pasin aja ya Oke jika sudah pas kalian tinggal centang Kemudian kalian geser di detik ke 8 pada videonya ya Kalian geser aja Nah disini di detik ke 8 ya, kalian klik aja videonya Kemudian pilih ikon gunting Lalu pilih bagi dan sisipkan bingkai beku Oke jika sudah kalian hapus aja bagian video sebelah sini Oke jika sudah kalian panjangkan durasi bingkai bekunya sampai ke 30 detik ya Oke jika sudah kalian masuk ke bagian transisi sebelah sini Kalian pilih transisi yang light blur Kemudian untuk tipenya kalian pilih yang nomor 6 Dan untuk durasinya kalian atur ke 0,2 detik saja Nah seperti ini ya, jika sudah kalian centang Langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal video Nah disini kalian klik aja lapisan Lalu pilih teks Oke disini kalian masukkan aja baris pertama pantun kalian ya Oke jika sudah dimasukkan langsung aja kalian pilih fontnya Terserah kalian mau pilih yang mana ya Oke jika sudah dipilih kalian geser ke bawah Lalu pilih yang iktisar Kemudian kalian aktifkan Lalu kalian pilih kembali Dan kalian pilih yang bersinar Kemudian kalian aktifkan Dan untuk menyebarnya kalian atur ke kira-kira 30 Dan untuk ukurannya kalian atur juga ke 30 Jika sudah kalian perpanjang durasi teksnya sampai ke akhir potongan video pertama Jika sudah kalian centang Lalu kalian atur teksnya ke bagian sini Oke jika sudah kita lanjut ke bagian awal bingkai bekunya Nah disini kalian klik aja lapisan Lalu pilih teks Kemudian kalian masukkan baris kedua pantun kalian ya Oke jika sudah dimasukkan Kalian ubah aja fontnya seperti yang pertama tadi Kemudian kalian aktifkan iktisarnya Dan kalian aktifkan juga bersinarnya Seperti tadi Oke jika sudah kalian panjangkan durasi teksnya sampai ke akhir video Kemudian kalian atur aja posisi teksnya di bagian sini Oke jika sudah kalian centang Langkah selanjutnya kalian klik lapisan Kemudian pilih media Lalu kalian masukkan foto emote yang sudah kalian download lewat link di deskripsi ya Oke jika sudah dimasukkan Kalian atur aja durasinya sampai ke akhir video Dan untuk posisinya juga kalian atur Nah gila-gila di bagian sini ya Jika sudah kalian centang Kemudian kalian masuk ke bagian lapisan lagi Lalu pilih media Dan kalian masukkan foto kedua emote nya Kemudian kalian atur juga durasinya Sampai ke akhir video Dan untuk posisinya juga kalian atur Kalian atur ke bagian bawah sini Oke jika sudah kalian centang Kemudian kalian masuk ke lapisan lagi Lalu kalian pilih media Kemudian kalian masukkan overlay bunganya Oke jika sudah dimasukkan Kalian atur ukurannya sampai menutupi layar video Nah seperti ini kalian geser aja ke bawah Dan pilih menyampur Kemudian kalian pilih yang layar Jika sudah kalian centang Lalu disini kalian tinggal masukkan back sound nya saja Kalian masuk ke bagian video pertama Lalu pilih audio Dan kalian masukkan back sound nya Untuk link back sound nya Bisa kalian cek di deskripsi video ini ya Oke jika sudah dimasukkan back sound nya Maka hasilnya akan seperti ini Oke jika sudah seperti ini Tinggal kalian simpan saja Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton